Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan setelah kemarin kita membahas tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya kali ini kita akan membahas mengenai yang kedua yakni tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab ini adalah kisah-kisah ataupun penjelasan mengenai kondisi maupun letak geografis serta budaya bangsa Arab sebelum adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab selagi kita hendak membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan imarah atau kemitraan atau keemiratan atau kedinastian emirat sekarang itu ada uni emirat Arab atau persatuan uni emirat Arab emirat ini ya semacam kayak imarah pemimpin-pemimpin imarah itu juga semacam pemimpin-pemimpin disitu agama dan juga kepercayaan di kalangan bangsa Arab agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam para penguasa jazirah tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian yang pertama raja-raja yang mempunyai mahkota tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri yang kedua para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja mayoritas diantara mereka memiliki kebebasan tersendiri bahkan boleh jadi sebagian diantara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota raja-raja di yaman yang pertama adalah raja-raja di daerah zaman yaman suku terdahulu yang dikenal di yaman dari kalangan arab arabia atau arab arabah adalah kaum sabak kaum sabak mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil aur yang hidup 20 abad sebelum masahi puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum masahi perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut ini satu abad-abad sebelum tahun 650 sebelum masahi raja-raja mereka saat itu bergelar makhrib sabak makhrib sabak atau makhrib sabak makhrib sabak dengan ibu kutanya yaitu syarwah 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 puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri makhrib yang dikenal dengan istirah horibah pada zaman mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama bendungan makhrib yang sangat terkenal dalam sejarah yaman ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum sabak ini meliputi daerah-daerah jajahan di negeri arab dan di negeri luar arab yang kedua adalah sejak tahun 650 sebelum masahi kalau dari sebelum 650 masahi ini dimulai dari tahun 650 sebelum masahi hingga tahun 110 sebelum masahi pada masa-masa itu mereka menenggalkan gelar makhrib dan hanya dikenali dengan raja-raja sabak mereka menjadikan makhrib sebagai ibu kota sebagai ganti dari syarwah puing-puing kota ini dapat diketahui sejauh 600 mil dari syarwah ke arah timur yang ketiga sejak tahun 115 sebelum masahi hingga tahun 300 masahi ini tahun 115 sebelum masahi hingga tahun 300 masahi pada masa-masa kebila himyar dapat mengarahkan kerajaan sabak dan menjadikan raidan sebagai ibu kotanya sebagai ganti dari makhrib kemudian raidan diganti menjadi dofar puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Iyarin pada masa itulah mereka mulai jatuh dan runtuh perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah nebat ke arah hijas ini sebab pertama sebab lainnya karena bangsa romawi menguasai jalan-jalan perdagangan lewat laut setelah mereka dapat menguasai mesir syuriyah dan bagian hijas utara sebab lainnya lagi ada persaingan antara kabilah-kabilah disana faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarannya keluarga dan mendorong mereka untuk berpindah ke negeri Syasyarah yang keempat sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman pada masa-masa itu sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, peperangan, antarsuku yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang-orang luar hingga kemerdekaan mereka pun terenggut nah ini memang perpecahan itu akan menimbulkan suatu kelemahan pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden atas bantuan bangsa Romawi pula orang-orang Habasyah bisa merebut Yaman pada tahun 340 Masehi yang justru pada saat itu disibukkan persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya kembali tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol hingga menimbulkan banjir besar seperti disebutkan di dalam Al-Quran dan istilah Syailul Aram pada tahun 450 atau tahun 451 Masehi setelah itu disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan ambruknya peradaban mereka dan mereka pun terpecah belah memang perpecahan itu sangat tidak elegan dan sangat menimbulkan kelemahan bagi suatu kaumnya pada tahun 523 Masehi Zunuas seorang Yahudi memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi atau para pengikut agama Nabi Isa Al-Masih dari penduduk Najron dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi karena mereka menolak maka Zunawas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api dinyalakan api lalu mereka dilemparkan ke dalam api itu hidup-hidup sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran dan dalam surat Al-Buruj kejadian itu membakar dendam di hati orang-orang Nasroni dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan menaklukan yang dimotori oleh Imberium Romawi untuk menguasai negeri Arab mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya ada 70 ribu pasukan dari penduduk Habasyah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk kedua kalinya yang dikomandani oleh Aryat pada tahun 525 Masehi Aryat berjokol di sana hingga dia dibunuh Abraha anak buahnya sendiri nah Abraha ini adalah yang nanti akan akan menginfansi Mekah dan dia menggantikan kedudukan Aryat di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah Abraha inilah yang merahkan pasukannya untuk menghancurkan Kaabah yang dikenal dengan pasukan penunggang gajah setelah peristiwa gajah ini penduduk Yaman meminta bantuan orang-orang Persia dengan kerjasama ini mereka mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman hingga mereka memperoleh kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi yang dipimpin oleh Ma'di Yakrib bin Sa'if Ziyanan Al-Himyari kemudian mereka mengangkatnya menjadi raja di sana Ma'di Yakrib masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai prosesinya yang justru menjadi pemerang bagi dirinya sendiri suatu hari mereka bisa membunuhnya dengan kematiannya buku setelah sudah dinasti raja dari keluarga Ziyayan Ziyayan setelah itu Kishro mengangkat penguasa dari bangsa Persi di Shan'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persi beberapa pemimpin dari bangsa Persi silih berganti menguasai Yaman dan era kepemimpinan mereka berakhir atas Yaman adalah Bajan yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi dengan keislamannya ini berakhirlah sudah kekuasaan bangsa Persi atas negeri Yaman itu sejarah raja-raja di Yaman dan selanjutnya ada raja-raja di Hiroh bangsa Persi bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Sirus yang agung pada tahun 557 hingga 529 Masehi dapat mempersatukan barisan bangsa Persi hingga tak seorang pun berani menyerangnya hingga muncul Alexander dari Macedonia yang pada tahun 326 Masehi yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka akibatnya negeri mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Tau'ih raja-raja Tawa'ih ini Tawa'if ini muncul berkuasa dan wilayah-wilayahnya sendiri secara terpecah hingga tahun 230 Masehi pada era kekuasaan raja-raja Tawa'if ini orang-orang Kohtan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari jazirah Eufrat kekuasaan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Kulda'ah ke Syam sedangkan menduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir nah itu raja-raja di Hirah pada era Ardashir inilah Juzaymah al-Wadahah berkuasa atas Hirah dan sebagian menduduk Irak serta daerahnya Rabi'ah dan Mudor Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung namun dia juga tidak mau jika mereka mencaplok ke daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya disini ataupun disisi lainnya dia juga meminta meminta tolong bangsa Romawi yang bisa diperalat dia mengadu domba antara bangsa Arab dan Syam dan Irak di lingkungan kerajaan hijrah dia juga menempatkan satu batalion dari pasukan Persi Amru bin Adi bin Nasher al-Lakmi naik tahta di Hiroh menggantikan Zizaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi yang mengawali era kekuasaan raja-raja Lahmi pada masa Kisro Sabur bin Ardashir beberapa raja dari kalangan Lahmi tetap berkuasa setelah itu di Hiroh hingga tiba era kekuasaan Kubat bin Fairus di Persi pada saat itu berkuasa yang berkuasa adalah Masdak yang mengajak kepada gaya hidup permisifisme permisifisme banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini begitu pula Kubat dari Persi Kubat mengirim utusan kepada Raja Hirah yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama namun Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap Satria sehingga Kubat mengucilkannya sebagai pengganti dari Al-Munzir ini dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Hijr Al-Kindi setelah memenuhi ajakan Kubat untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan Masdak pengganti Kudaj adalah Kisro Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini dia membunuh Al-Masdak dan entah berapa banyak para pengikutnya dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah sebenarnya Al-Haris bin Amr memintanya tetapi dia justru dibuang ke Darul Kalb yang meninggal di sana sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Ma'us Sama hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir dia adalah orang dia yang memancing kemarahan Kisro mereka berbagai karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi Al-Ibadi Kisro miring putusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hanik bin Mas'ud pemimpin suku Syaiban seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya setelah itu dia menghadap Kisro dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia sebagai penggantinya Kisro mengangkat Yas bin Kubayshah At-Tayyi dan memerintahkannya mendatangi Hanik bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya namun dengan sikap satria dan gagah berani Hanik menolak permintaan itu namun dengan sikap satria dan gagah berani juga maka Kisro mengizinkan Yas untuk memeranginya dengan dibantu dengan pasukan Kisro terjadilah peperangan yang dasar antara kedua belah pihak di Zikor suku Syaiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini dan mampu mehancurkan pasukan Persi inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah S.A.W sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Yas bin Kubaishah berkuasa di Hira jadi memang muciat Nabi kelahiran Nabi ini juga di barukahnya orang-orang Arab jadi orang-orang yang mulia orang-orang Arab pertama kalinya bisa mengalahkan orang di luar Arab setelah Yas Kisro mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persi di Hira pada tahun 632 Masehi kekuasaan kembali dipegang suku Laham diantara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergerar Al-Ma'rur namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Walid sebagai beserta para pasukan muslim ini bisa dilihat di Muda Muhadarat Tarikhul Umam Al-Islamiyah Al-Hadiri 1-29 hingga 32 kemudian Raja-Raja di Syam pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah maka suku-suku Kuda'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana mereka adalah Bani Sulaih bin Haluan diantara mereka adalah Bani Daj'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Ad-Dajamah maka mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persi untuk itu mereka bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun raja mereka yang dikenal adalah Jizat bin Habullah kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua masehi hingga akhir abad itu kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghoshan yang dapat mengalahkan Ad-Dajamah bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam ibu kotanya adalah Dumatul Jandal suku Ghoshan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Jarmu pada tahun 13 Hijriah raja mereka yang terakhir adalah Jabalah bin Al-Iham dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amir Lemukminin Umar bin Khotob kemudian ada Imarah di Hijaz Ismail menjadi memimpin Makkah dan menangani Kaabah selama hidupnya beliau meninggal pada usia 137 tahun dua putra beliau menggantikan kedudukannya yaitu Nabat yang disusul oleh Kaidar ada yang berpendapat sebaliknya yaitu Kaidar terlebih dahulu baru disusul Nabat setelah itu Mudhad bin Amr al-Jiruhumi maka keduduk kepemimpinan maka beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan sebab ayah nyalah yang dapat membangun Kaabah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali seiring dengan perjalanan waktu lama-kelamaan anak keturunan Ismail semakin tenggelam hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasyar bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Makkah sejak masa itu buktinya saat Bukhtanasyar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irk pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum Bani Bani Adnan terpencar atau berpencar ke Yaman dan pada saat perang Bukhtanasyar yang kedua yakni pada tahun 587 sebelum Masehi lalu mereka bersama Ma'at ke Syiam setelah tekanan Bukhtanasyar mulai mengendor maka Ma'at kembali ke Mekah namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jursyum bin Jalhamah lalu dia menikahi anak putrinya Mu'anah dan melahirkan Nizar setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Makah dan posisi mereka semakin terjepit seringkali mereka berbuat semina-mina terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan hara di Kaabah hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan tetkala Bani Huza'ah tiba di Marl Zahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Makah maka Bani Huza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi tatkala Jurhum berkuasa mereka menggali sumur zam-zam untuk mencari tempatnya secara persis lalu mengubur berbagai macam benda di sana ibn ibn ishaq berkata Amr bin Al-Haris bin Mudad Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Kaabah dan Hajar Aswat lalu menguburkannya di sumur zam-zam keduanya bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman tentu saja mereka dapat ataupun sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Makkah tentang hal ini Amr berkata di dalam sairnya seakan tiada teman bagi sepemalas saat ke sofa tiada juga orang yang diajak mengobrol di Makkah kitalah penduduknya dan senandiasa berada di sana menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah zaman Ismail diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi sementara keberadaan Jurhum di Makkah kira-kira selama 21 abad mereka berkuasa selama 20 abad Huzanah menangani urusan kota Makkah bersama Bani Bakar hanya saja kabilah-kabilah Muzar juga mempunyai tiga bidang penanganan yaitu satu menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzarifah dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina yang boleh dilakukan setelah Bani Haus bin Murah dari suku Ilyas bin Muzar yang disebut Syaufah dengan kata lain manusia tidak boleh melempar jumroh kecuali setelah ada seorang dari Syaufah yang melakukannya jika semua orang sudah selesai melempar jumroh dan Anda meninggalkan Mina maka orang-orang Syaufah berada diantara dua sisi akobah dan tak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat setelah itu orang-orang diperbolehkan lewat setelah orang-orang Syaufah Musnah tradisi ini dilanjutkan Bani Sha'ad bin Zaid dari Tamim dua pelaksanaan ifadah atau bertolak dari Jumat Kemina yang menjadi pemenang Bani Putuan yang ketiga penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi pemenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinana kekuasaan Nuzahah di Makkah berlangsung selama 300 tahun pada masa kekuasaan mereka orang-orang Bani Adnan berpencar di Najed di pinggiran negeri Irak dan Bahrain sedangkan di pinggiran Makkah ada suku-suku dari Qurayshi yaitu Hulul dan Hurum serta suku-suku lain dari Bani Kinana Bani Kinana ini tidak mempunyai pemenang sedikitpun untuk menangani Makkah dan Bayitul Haram hingga muncul Kushoi bin Kilap ini bisa dilihat di 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 Muhadrotat Tarikhul Umam Al-Islamiyah dan Ibnu Hisam 117 tentang diri Kushoi ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah yaitu Rabiah bin Naharom yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam setelah Kushoi menginjak remaja dia kembali pemakah yang saat itu gubernur Mekah adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Huzah Kushoi melamar putri Hulail Huba Kushoi melamar putri Hulail yakni Huba dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya maka dia dikawinkan dengan putri Hulail setelah Hulail meninggal dunia terjadi peperangan antara Huzah dan Qurayshi yang akhirnya membawa Kushoi menjadi pemimpin jadi bangsa Qurayshi menangani urusan Bintul Haram semenjak Kushoi menjadi pemimpin diantara mereka dan Bani Huzah dikalahkan oleh Qurayshi ada tiga riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini yaitu setelah Kushoi mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah bersamaan dengan itu Hulail meninggal dunia maka dia merasa bahwa dialah yang berkuasa di Mekah menangani urusan Ka'bah daripada Bani Huzah dan Bani Bakar sementara itu Qurayshi adalah pelopor keturunan Ismail maka dia melobi beberapa memuka Qurayshi dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang Bani Huzah dan Bani Bakar dari Makkah usul ini pun disambut baik dan mereka pun melakukannya jadi memang peperangan antar Bani itu dari dulu memang sudah banyak terjadi yang yang kedua menurut pengakuan Bani Huzah Hulail telah berwasiat kepada Khusai agar menangani urusan Ka'bah dan Makkah sebenarnya yang ketiga sebenarnya Hulail telah menunjuk putrinya Huba sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah lalu Abu Hibshan Al-Huzai tampil sebagai orang yang mewakili Huba maka dia pun menjaga Ka'bah setelah Hulail meninggal dunia Khusai membeli kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Hishan yang ia tukar dengan satu geriba arah tentu saja orang-orang dari Bani Huzah tidak menerima jual beli itu maka mereka berusaha menghalangi Khusai agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah sementara Khusai menghimpun beberapa pemuka Quraysh dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Huzah dari Makkah dan ternyata ini bisa dilihat di Rohmah Lilangalamin 2 garis miring 55 Abu Hisham adalah seorang pemabuk dan benar-benar sudah ketagihan arah hingga dia rela menjual hak pengawasan terhadap Ka'bah dengan arah ini catatannya apapun alasannya setelah mulai meninggal dunia dan syufah berbuat semuanya sendiri maka Khusai tampil bersama orang-orang Quraysh dan Kinanah Bani Huzah dan Bakar siap menghadang di hadapan Khusai tapi Khusai lebih dahulu bertindak dia menghimpun pasukan untuk memarangi mereka maka kedua belah pihak saling bertemu dan meneruslah perang yang dahsyat diantara mereka banyak yang menjadi korban dari pihak masing-masing kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai mereka mengangkat Yakmar bin Auf dari Bani Bakar sebagai hakim menetapkan bahwa Khusai lebih layak menangani urusan Kaabah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Huzah setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Khusai sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Huzah dan Bakar harus dapat tebusan dengan keputusan ini Khusai berhak menjadi pengimpin di Mekah dan menangani urusan orang yang menyimbang Khusai berkuasa di Mekah dan menangani urusan Kaabah pada pertengahan abad kelima Masehi tepatnya pada tahun 440 Masehi dan adanya kekuasaan di tangan Khusai ini maka Kureishi memiliki kemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah disamping itu dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan bangsa Arab dari segala penjuru di antara tindakan yang dilakukan Khusai dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya setiap kaum dari Kureishi harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing dia menetapkan tempat bagi mas'ah keturunan syofwan adwan dan murah bin alauf dia melihat hal ini sebagai tuntutan agama yang tidak bisa diubah lagi ini ada di Ibnu Hisham 1 garis miring 124 hingga 125 sebagai tambahan penjelasan sebelum itu di sekitar Kaabah tidak ada rumah-rumah tempat tinggal di antara peninggalan kusai dia membangun Darun Naduah di sebelah utara masjid atau Kaabah pintunya langsung berhubungan dengan masjid Darun Naduah adalah tempat pertemuan orang-orang Qurais yang membicarakan masalah-masalah penting bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi Qurais karena tempat ini bisa mempersatukan orang-orang Qurais dan menjadi tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik kusai mempunyai beberapa renang dan kekuasaan yaitu satu sebagai pemimpin di Darun Naduah di tempat itu para pemimpin Qurais mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan juga untuk menikahkan anak-anak putri mereka yang kedua pemegang panji tak seorang pun berhak memegang panji atau bendera berang kecuali di tangannya tiga hijabah atau pewenang menjaga pintu kaabah tak seorang pun boleh membuka pintu kaabah kecuali dia dengan begitu dia pula yang berhak mengawasi dan menjaganya empat memberi minum orang-orang yang menunaikan haji dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah lagi dengan sedikit korma atau anggur kering sehingga semua orang yang datang ke makah bisa minum sebuas-kuasnya yang kelima jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji maksudnya dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan untuk itu kusoi meminta pajak kepada orang-orang kurais pada musim haji yang harus diserahkan kepada kusoi dengan pajak yang terkumpul itu dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai semua itu menjadi pemenang di tangan kusoi sebenarnya abdumanaf anaknya yang kedua lebih terpandang dan dihormati hidupnya berbeda dengan kakaknya abdudar yang kurang disukai maka kusoi pernah berkata kepadanya aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat namun akhirnya kusoi menyerahkan kuasaan kepada abdudar demi kemeslahatan kuraish dia berikan memenang untuk mengurus darun natwa hijabah panji penyediaan air dan makanan kusoi tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya abdudar kemenangan yang berjalan semasa hidup kusoi dan sepeninggalan ini dianggap layaknya agama yang harus diikuti setelah kusoi meninggal dunia kemenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan ada perselisihan diantara mereka tetapi setelah abdumanaf meninggal dunia kekerabatan kerabatnya dari keturunan kamannya mulai mengusik kedudukan-kedudukan ini karena masalah ini kuraish terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang tetapi mereka segera berdamai dan sepakat membagi kedudukan-kedudukan tersebut akhirnya ditetapkan kemenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan abdumanaf sedangkan urusan darunatwah panji dan hijabat diserahkan kepada keturunan abdudar keturunan abdumanaf menetapkan untuk membuat undian siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin abdumanaf ialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya setelah Hashim bin abdumanaf meninggal dunia kedudukan ini dilanjutkan saudaranya al-mutolib bin Hashim bin abdumanaf kakek rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang islam dan kemenangan itu ada di tangan al-abas bin abdumanaf shiroh an-nabawiyah ibnu Hisham 1 x 9 129 132 137 179 setelah itu Ikulais masih mempunyai beberapa kedudukan lainnya yaitu yang dibagi diantara mereka dengan begitu mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem pemerintahan pada zaman sekarang yang dikenal dengan istilah parlemen dan majlis parlemen inilah kedudukan-kedudukan tersebut yang pertama ada al-isar atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah yaitu yang menjadi wawenang bani jumah yang kedua tahjirul amwal atau penanganan korban dan nazar yang disampaikan kepada berhala-berhala begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan yang menjadi wawenang bani syaham yang ketiga permusyawaratan yang menjadi pemenang bani asyad yang keempat bani al-ashinab atau pengaturan tebusan dan denda yang menjadi kewenangan bani ta'im yang kelima hukuman atau pembawa panji kaum menjadi pemenang bani umayyah yang keenam al-qubah atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi pemenang bani mahzum yang ketujuh duta yang menjadi pemenang bani adi kekuasaan di berbagai penjuru Arab di kalangan di bagian muka telah kami singgung tentang perpindahan kabilah-kabilah Khotan dan Adnan sementara negeri Arab sendiri terpecah-pecah kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hiroh mengikuti Raja Hosan hanya saja subordinasi ini hanya sekedar nama tidak dalam praktiknya sedangkan daerah-daerah di jazirah Arab mempunyai kebebasan secara mutlak pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensinya atau asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahlah kedudukan seorang raja anggota kabilah mempunyai mengikuti apapun pendapat pemimpinnya tak kala damai maupun perang tidak ada yang tercecer dari penanganannya seperti apapun keadaannya dia mempunyai kepenangan hukum atas otoritas pendapat seperti layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa sehingga adakalanya jika seorang pemimpin murka sekian ribu mata pedang pun akan ikut bicara tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin diantara sepupu seringkali membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak seperti bermurah hati menjamu-jamu menjaga kehormatan lemah lembut memperlihatkan keberanian membela diri dari serangan orang lain hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu hingga kedudukan para penyair pada saat itu sama seperti dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa dan mendapatkan seperempat bagian dari harta rampasan harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian jarahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan dan kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara para pasukan perang seperti onta kuda dan lain-lainnya kekuasaan di berbagai penjuru Arab atau kabilah kabilah bangsa Arab dan selanjutnya adalah kondisi politik telah kami jelaskan tentang para penguasa di Arab sekarang akan kami jelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka kondisi politik di tiga wilayah yang ada di sekitar jazirah Arab mempunyai garis menurun merendah dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas manusia bisa dibedakan antara Tuhan dan Buddha pemimpin dan rakyat para Tuhan terlebih lagi seluruh Arab berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan dan hamba diwajibkan membayar denda dan pajak dengan istilah lain yang lebih gamblang rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatnya bagi pemerintah lalu para pemimpin menggunakan kayaan itu untuk foya-foya mengumbar syahwat bersenang-senang menuhi kesenangan dan kesewenang-wenangannya sedangkan rakyat dengan gebut taannya menjadi semakin terpuruk dan dilikupi kezaliman dari berbagai sisi dari segala sisi mereka hanya bisa merintih dan mengeluh tidak berhenti sampai disini saja bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar ditekan dan mendapatkan berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikitpun kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktaktor banyak yang hilang dan terabaikan sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tidak pernah merasa tentram mereka juga menjadi mangsa nafsu bagi berbagai kepentingan sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah irak dan terkadang pula masuk wilayah syam sedangkan kondisi kabilah-kabilah di jazirah arab tidak pernah lukun mendeka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah perselisihan rasial dan agama sehingga salah seorang pemikir mereka salah seorang pemikir dari mereka berkata dalam syairnya aku hanyalah seorang yang dicari jika ketemu ketemulah ia dan jika tidak ketemu tidak ketemulah ia mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis tetapi kekuasaan dihijas di mata bangsa arab memiliki kehormatan sendiri mereka melihat kekuasaan dihijas sebagai pusat kekuasaan agama sebenarnya itu merupakan campuran antara unsur keduniaan pemerintah dan agama yang berlaku di kalangan bangsa arab dan istilah kepemimpinan agama jadi istilah kepemimpinan agama ini diselepengkan ataupun dimanipulasi begitu mereka berkuasa di tanah suci dan dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah kaabah dan beraksana hukum syariat ibrahim mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang seperti yang sudah kita singgung di atas tapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban seperti yang terjadi saat perangan merawan orang-orang habasyah itu adalah kondisi-kondisi ataupun raja-raja pembahasan mengenai raja-raja di berbagai tempat yang ada di sekitar jazir arab ataupun kekuasaan dan imarah di kalengan bangsa arab sudah kita tahu ternyata disitu banyak sekali kekuasaan-kekuasaan yang ternyata memang mereka itu mempunyai kekuasaan setelah adanya peperangan antar kabilah-kabilah antar bani antar kaum dan memang perpecahan disitu sangat membuat suatu kaum itu menjadi lemah seperti halnya tadi ada suatu kaum yang akibat perpecahan di dalam internalnya sehingga mereka akhirnya mudah diserang oleh orang-orang dari habasyah itu adalah kondisi pemerintahan dan juga kondisi politik yang ada di dalam bangsa arab pada masa sebelum nabi muhammad salallahu alaihi wassalam hadir dan menjadikan islam sebagai agama pemersatu diantara mereka dan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai agama bangsa arab kalau tadi itu kan kita membahas tentang pemerintahan dan politik besok kita akan membahas tentang agama bangsa arab itu ada beberapa hal dan akan kita bahas dari bab per bab ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini terima kasih kita tutup dalam bacaan alhamdulillah alhamdulillah al-fatiha alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah